selamat menikmati ini saya mau ke kebun mau metik mau metik serai ya ini udaranya gede banget anginnya gede anginnya sangat sangat besar sangat besar banget ya melihatlah pohon yang di belakang semua berjatuhan saya mau metik sayur sayur mau metik serai metik serai serainya ya yang sini enggak aku petik biar banyak dulu yang sebelah sana yang ini ya yang sebelah sini yang sedikit yang ini barusan nanam ya ini mau aku petik buat obat ya ngambil 3 jay ya enggak apa sih enggak 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 ngambilnya 3 jay ya 3 jay ya 3 jay ya 3 serai serai buat obat ya girbus sama kunyit sama gula jawa sama itu ya apa namanya asem jawa bukan gula jawa juga sih langsung aja capcus kita mulai pembuatannya laruh gunting dulu ya laruh gunting lalu 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 mau pet mau tak cuci dulu ini serainya dicuci di dalam aja di dapur yang enggak di luar ya soalnya disini udaranya kencang-ken banget udaranya kencang-kencang banget ya misalnya mau mau cuci serai dulu wajam dari kunir ya terus airnya mulai direbus ya nyalakan kumpul bahan-bahannya ulir serai selamat menikmati selamat menikmati asam 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 kewak jadi ini tapi teriput ya rasanya mangkuk itu sesuai seberan masing-masing asam as ini masak masukkan bahan-bahannya kulir serai selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir gula pasir yang terakhir gula pasir saya pakainya satu gini ya sudah banyak-banyak yang terakhir yang terakhir yang terakhir selamat menikmati yang terakhir mau kita aduk dulu ini ya gulanya pasir sudah tidak ada ya tinggal gula gula ini gula apa namanya gula kelapanya masih buat ramuan jamur dari kungir sama seraya asam jawa gula jawa mantep seger tinggal nunggu hasilnya selamat menikmati sudah mulai mendidih airnya teksturnya wah teksturnya warnanya cantik banget kuning-kuning baunya baunya sedep seger banget ya memuaskan hasilnya buat buka puasa ya juga mantep buat takjilan buka puasa ya ini aku aduk-aduk biar gula jawanya tidak jendel atau menggumpal biar hancur ininya kayak gini diaduk ya baunya sudah belum diminum aja baunya sudah suwak germuan tepet pol itulah pembuatan obat jamur tradisional jawa ya serik sama kunir ya parem namanya baunya mantep sekali ya ini harus direbus lama biar tekstur rasa dan aromanya biar biar sedep dan tahan lama harus direbus lama ya ini kan sudah tidak menggumpal tidak ada hancur ya ada yang belum hancur ini harus diaduk-aduk saya mau pakai api kecil ya buat merebus obatnya pakai api kecil biar enggak terlalu itu ya biar tahan lama airnya dan tekstur rasanya dan warnanya juga mantep biar mau aku kecilin dulu ya pakai api kecil kalau sudah mendidih ini pakai api kecil lihat ini enggak usah ditutup ya ini sudah mendidih sudah lama ya kayak kayak seperti ini teksturnya airnya sudah mengental mengenung lum kental ini sebentar lagi mau dimatiin gasnya dan terima kasih teman-temanku yang sudah selalu dukung channel saya awal sampai akhir ya terima kasih banyak semoga teman-temanku dimanapun anda berada dimudahkan urusannya dilancarkan rejekinya dan yang barusan bergabung jangan lupa ya like komen dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar enggak ketinggalan dengan konten-konten saya semoga teman-teman selalu dimudahkan urusannya dilancarkan rejekinya amin ini airnya sudah mau mendidih tadi sudah mendidih apinya aku kecilkan habis sholat ini nunggu mendidih lalu dimatikan selesai pakai api yang sangat besar anginnya gede banget di luar hari ini hari ini anginnya gede banget dedawan sama dedawan berontokan kotorannya masuk ke dalam jendelanya aku tutupin itu air parem parem sudah sudah kental boleh diperhatikan gasnya tapi nunggu beberapa menit lagi ini sudah selesai oke teman-teman terima kasih teman-teman yang bisa dukung channel saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.